Pemirsa Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk ke-16 kalinya menggelar Kooperatif Fair 2019 dengan tema Generasi Milenial Jabar Juara di Plaza Metro Indah Mall, Kota Bandung. Kooperatif Fair merupakan ajang pameran, promosi, dan pemasaran produk kreatif kooperasi dan UMKM dari 27 kabupaten kota sejawa barat serta pelaku usaha lain dari luar Provinsi Jabar. Pemirsa Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk ke-16 kalinya kembali menggelar Kooperatif Fair 2019 dengan tema Generasi Milenial Jabar Juara di Plaza Metro Indah Mall, Kota Bandung. Gelaran Jabar Kooperatif Fair 2019 ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, didampingi Ketua Dekranas Dajabar Atalia Praratia Kamil, serta Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartaji Jumat Siang. Kooperatif Fair sendiri merupakan ajang pameran, promosi, dan pemasaran produk kreatif kooperasi dan UMKM dari 27 kabupaten kota sejawa barat serta pelaku usaha lain dari luar Provinsi Jawa Barat. Iya, ini kan akses pemasaran ya, salah satu makanya ini seleksinya cekat ketat juga, sebetulnya yang hadir UKM di sini adalah anggota kooperasi, jadi kita ingin meningkatkan peran kooperasi bagaimana dia anggotanya adalah pelaku-pelaku usaha. Jadi pada saat tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagyu, perekonomian itu menyentuh kepada desa, ya gitu kan, jadi kalau memang desanya perekonomiannya meningkat otomatis PDRB juga, karena UKM kan cukup banyak, hampir 80 persen pelaku kita UMKM. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung meminta kepada Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil agar mendorong para pelaku kooperasi dan UMKM, agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Selain itu, peran generasi milenial pun harus turut dilibatkan dalam mengembangkan kemajuan teknologi kooperasi dan UMKM, sehingga eksistensi kooperasi dan UMKM dapat melaju pesa sesuai program Provinsi Jawa Barat juara lahir batin. Pertama, kooperasi kita tahu adalah salah satu sokoburu perekonomian Indonesia termasuk di Jawa Barat, dan juga kooperasi sudah dikenal oleh masyarakat, dan juga kooperasi banyak yang berhasil, terutama kooperasi di desa, menumbuhkan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat dengan kepala dinasnya dan bekerjasama dengan dinas-dinas kooperasi yang ada di kabupaten kota, mendorong, memfokuskan untuk meningkatkan ekonomi yang merata lewat kooperasi dan UMKM. Gelaran Jabar Kooperatif Fair 2019 ini pun akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari Jumat 23 Agustus dan berakhir pada Minggu 25 Agustus 2019.